Intro Heiho semuanya Selamat datang di channel Ingo Dan bersama gue Aldo Kita akan memulai video pertama Di Divinity Original Scene Definitive Edition 2 Jadi ini adalah game yang sudah keluar 2 tahun lalu Kalau tidak salah ini game turn-based RPG Nah ini American RPG Jadi tidak seperti turn-based yang Jepang Yang ketika Final Fantasy kan Kalau kita ketemu musuh Terus pindah ke layar lain Ketika kita lawan musuh satu per satu Kita gerakin ganti-gantian gitu bro Nah ini beda banget Karena setiap orang itu bisa dengan fluid kita pindah-pindahin Nanti kita akan lihat sendiri di gameplaynya Jadi langsung aja kita begini The Journey In Divinity Original Scene 2 Definitive Edition Selamat datang semuanya di video gue Di channel gue BTW Ini adalah channel baru yang gue bikin Sebelumnya gue bikin channel Sudu saya keret Tapi ini gue akan lebih Fokusin lagi ke arah RPG Gaming Tentunya gue akan masih mainin game-game survival Seperti Daisy Dan juga game first person shooter yang lainnya Juga game bertualang Who knows Tapi gue akan coba mulai dengan Divinity Original Scene 2 Karena gue pengen orang-orang tahu Ini game yang super-super keren banget Ini game RPG terbaik menurut gue ya Karena gue bukan pecinta turn-based game Tapi gue suka banget dengan game ini Disini ada character creation Nah game ini sangat kompleks Dan juga ceritanya story-driven Immersive banget Disini kita bisa bikin karakter sesuka kita Terutama Meskipun terbatas dengan Ras-ras yang disediakan disini Yang pertama adalah Ini karakter utama Jadi dia udah punya backgroundnya sendiri Namanya The Red Prince You are infamous A brilliant warrior general Sorry A brilliant warrior general exiled from his empire For converting with demons Fallen from grace You refuse to give up The throne will be yours again Jadi intinya dia adalah Pangeran Kadal Dan dia pengen Ngambil balik Tahtanya di kerajaan Kadalnya dia Kayaknya Intinya itu Dan disini ada Dragon's Blaze Breast flame in a cone Dealing 4 to 5 fire damage And leaving fire surface behind Jadi ibaratnya Dia nge-summon Kayak dragon gitu Yang akan nyemburin Api Nah ini adalah skill Bawaan dari karakter ini Si Red Prince Dan juga ada demonic stare Yang bisa Nge-steal Magic armor dari musuh Nah disini armor ada 2 nanti temen-temen Yang pertama magic armor Yang kedua physical armor Itu udah kayak jelas banget Magic armor Bakal berkurang Kalau diserang sama Skill-skill magic Entah itu kayak Apa Lightning bolt Fire bolt Gue gak gak tau apa Intinya magic Dan physical damage itu Kayak yang diserang Pake panah Pake pedang Pake pisau Intinya physical Atau bakal Bahkan dipukul Pake tangan Karena disini bisa banget Kalau kita gak pake senjata Dia pukul pake tangan Dan dia dapet talentsnya Sophisticated Nambah 10% Kebalan terhadap api Dan 10% kekebalan terhadap racun Poison resistance Dan spell song ini Menarik banget dari dia Karena dia tuh orangnya charming Jadi dia persuasionnya Plus 1 Ketika kita pake karakter ini Intinya lebih bisa Ngeyakinin orang Dengan jawaban-jawaban kita Jadi ini adalah game RPG Jadi temen-temen Yang udah sering main game RPG Tentunya tau Ketika jawaban-jawaban kita ini Salah Itu bisa menuntun ke Storyline yang berbeda Daripada kalau kita Jawabnya bener Gak bener atau salah sih Sebenernya kayak Tergantung jawaban kita Ceritanya akan menuju kemana Nah disini ada build preset Nah build preset ini adalah Job-jobnya lah ya Bilang ya Ada witch Nah witch ini dia Lebih ke arah dark magic Ini destroy magic armor Habis itu set slips For one turn Jadi musuh yang kena Chloroform ini bakal tidur Satu turn Karena ini kan turn base Jadi dia ngelewatin satu turn Gara-gara kena Skill ini Terus Raised bloated corpse Ini ngebangunin Mayat Jadi hidup lagi Dan mosquito swarm Ini kayak serangan Nyamuk aja gitu bro Ini biasa lah Ini penjelasannya cukup jelas ya Dari nama skillnya sendiri Dan wizard ini adalah magician Kayak your basic magician aja Tapi disini kita dapet Skill bawaannya Ignition Ini jadi kayak Sekitar dari kita ini akan kebakar Terus ada searing daggers Ini dia Kita ngelontarin Pisau-pisau api Jadi ketika Kena orang Orangnya bisa kebakar Dan ada fossil strike Jadi fossil strike ini adalah Kayak kita nyerang pake batu Nah batunya itu Kena orang Dan dia akan Nimbulin area Di sekitar orang yang kena batu itu Berminyak Nah minyaknya itu Kalo kena Siring daggersnya akan kebakar Ini keren banget bro gamenya Jadi intinya adalah Kita environment Dan elements ini Sangat bermain peran penting disini Ada battle mage Nah ini menarik buat temen-temennya Yang mau melee Melee atau melee ya Mau melee lah bilangnya Mau melee Dan juga sekaligus Mau pake magic Jadi ada skillnya Battling Ram Dia akan nyeruduk Branding radius Ngebuat orang jadi blind Shocking touch Dia akan nyetrum orang Tapi ini jaraknya jarak melee juga ya Deket Terus ada cleric Nah cleric ini seperti Kalo temen-temen menerak narok Dia kerjanya ngeheal Ada restoration ngeheal Blood sucker Dia bisa nyerep Darah dari musuh Ada decaying touch Sets decay So the target will take physical damage From healing spells and potions Jadi kalo Musuhnya itu ngeheal Dia malah kena Damage bro Intinya bikin musuh Gak bisa ngeheal lah ya Terus conjurer Nah conjurer ini Kayak summoner ya Kalo kata-kata orang awam Seperti kita Ini adalah nge-summon Incarnate Nge-summon Ini juga ada totem Jadi ada kayak Patung yang bisa ngeluarin Bisa nyerang musuhnya bro Dan ada dimensional bolt Ini cuma kayak Nge-bikin listrik aja gitu Nge-damage orang pake listrik warna ungu Kenapa gue tau banyak hal Tentang game ini Karena gue udah mainin game ini sebelumnya bro Ini game yang cukup keren banget Dan gue udah lama sebenernya Gak mainin game ini Jadi ini gue Mainin lagi Mencoba untuk mengingat lagi Game ini seperti apa Dan ini game seru banget Dan gue juga dulu belum tamat Jadi kita akan coba Kali ini kita tamatin nih Gimana tamatnya sih Enchanter Nah enchanter ini Lebih kayak apa ya Elementalis Dia bisa ngendalin elemen-elemen Ada rain Ada hell strike Ini kayak Nurunin Apa ya Es batu gitu Yang tajem dari Langit Dan electrical discharge Jadi nge-stroom Jadi dia Kombonya bagus nih Dia bikin hujan Basah semua Di-stroom deh Atau gak dibekuin Terus ada fighter Fighter ini melee combat juga Kalau ini kayak apa ya Standard lah Temen-temen Pasti udah pada Familiar dengan Job yang satu ini Dia pake shield Terus pake one-handed sword Atau dagger Dia skillnya battle storm Kalau kena ini Dan physical damage-nya Eh physical armor Musuhnya udah habis Musuhnya bakal knock Jadi Satu turn dia gak jalan Bouncing shield nih Dia ngelempar shieldnya Dan fortify Nah fortify ini dia Apa ya Bikin tubuhnya tuh Jadi lebih kuat Jadi nambah 8 physical armor Seperti dijelasin disini Terus berikut ada Inquisitor Nah Inquisitor ini Gue juga kurang paham nih Apa nih Cuman Suka gak ada ininya Suka gak ada deskripsinya Oh ada nih A daring match Wilder with king life And limb to decimate Evil head on Wah Sangat membantu ya Ini gak menjelaskan sama sekali Intinya skillnya tuh ada Battling Rem Ini mirip banget sama battle Mage yang tadi Jadi dia akan Nyuruduk ke depan Dan deal physical damage Dan terus ada Bloodsucker Target karakter Consumes blood surfaces around them Restoring vitality The more blood Oh ternyata Bloodsucker tuh Bukan nyerep dari musuh Bloodsucker ini adalah Dia kalau misalkan Berdiri di atas darah Dia bisa dapet darah Darahnya bakal regenerate Bakal nambah Terus Mosquito Swarm nih Serangan Nyamuk kayak tadi Nah ini knight Two handed sword Melee combat Ada battering ram Ada battle storm Nah ini bedanya Ada crippling blow Nah crippling blow ini Buat musuhnya bisa bleeding Jadi kalau bleeding Musuhnya itu Setiap turn Dia kena damage Sendiri Tanpa dia apa-apain ya Nah metamorph ini Menarik banget Ini salah satu Job yang sangat menarik Dari game ini Karena ya Gak semua game punya Job metamorph Dia bisa ngerubah Bagian tubuh Dari karakternya ini Yang punya skill Metamorph ini Terus dia pake skillnya nih Misalkan bullhorn Dia bisa Jadi battering ram tadi Jadi dia bisa nyeruduk nih Dia nembuhin Apa namanya Tanduk Chicken claw Ngerubah musuh jadi ayam Terus tentacle lash Dia ngerubah tangannya Jadi tentacle Terus dia bisa Dealing physical damage Dan setting atrophy on them Atrophy itu kalau gak salah Gak bisa gerak juga deh Kita akan liat nanti Mungkin gue akan pake Metamorph Nah ini adalah ranger Ranger ini seperti Temen-temen bisa baca sendiri Dari sini Dia pake Ini lah ya Ini bisa diliat dari karakternya Dia pake Busur Elemental arrowheads Jadi kalau dia berdiri di Elemen sesuatu Ini panahnya akan mengikuti Misalkan berdiri di atas api Jadi panah api Berdiri di atas es Jadi panah es Air jadi panah air Dan seterusnya Dan seterusnya Terus ricochet Nah ricochet ini Dia akan Nembakin panah Terus orang-orang di sekitar Orang yang kena panah itu Juga kena damage Jadi kayak mantul gitu ya Mantap betul Terus piece of mine Piece of mine ini bagus banget Dia bikin Nambahin strength Finesse and intelligence By one Terus dia juga nge-remove Blinded Terrified Charmed Taunted Sleeping And rich And mad Jadi itu adalah Negative buffs Yang temen-temen Apa Karakter kita bisa kena Nah ini bisa langsung Dihilangin dengan piece of mine Intinya menenangkan diri Serenity Ini kayaknya dia Pergi ke zen gitu ya Untuk menenangkan diri Dan adrenaline Nah ini Rogue Rogue ini Seperti assassin ya Ketika dia pakai adrenaline Dia akan dapat Dua action point Action point ini adalah Langkah Ibaratnya kalau main catur Langkahnya habis Ya gak bisa maju lagi Harus gantian musuhnya Ini sama juga Dia nambah dua action point Jadi karakter kita bisa Dapat langkah Lebih banyak lagi Nah backlash ini Lompat ke belakang musuh Terus nyerang dia Di little damage Physical damage Terus throwing knife Ya biasalah Ngelempar pisau Kita coba lihat Rogue With a lot of skill And a little luck This rogue sees the world As an open Kofa Jadi seperti Kofa yang kebuka Dia tinggal masuk aja Nah shadow blade Nah shadow blade ini Lebih karam magic ya Jadi kayak Thief Kayak tadi Kayak apa nih Rogue Tapi dia lebih Ada magic-magicnya gitu Jadi ada backlash juga Sama Tapi ini bisa Chamberlain Clock Which is dia bikin Dirinya menghilang Nah ini yang gokil Dan dia bisa Ngerubah musuh Jadi ayam Jadi temen-temen bisa Lihat sendiri Disini bedanya apa Dan Kita berikutnya Kita akan lihat Wayfarer Nah Wayfarer ini mirip Kayak ranger Dia ada elemental Arrowhead Tapi dia ada pin down Nah pin down ini Ngebuat musuh Jadi gak bisa jalan Jadi kayak ibaratnya Wayfarer ini Lebih bukan ke arah Damage doang Tapi nge-disable Musuhnya Contohnya Ini ada Fossil Strike Nah Fossil Strike Yang tadi Dipunyain sama Wizard Dia akan kena batu Yang isinya ada juga Minyak-minyaknya Dan minyak itu Ngebikin musuh lambat Di game ini bro Jadi Bukan musuh doang sih Kayak semua karakter Kalau jalan lewat Datas minyak Akan jalannya lebih lambat Which Ini dia Dark Magic Ini yang tadi Udah balik lagi Alright Nah ini tadi Semua build presetnya Nah Karakter-karakternya Ada banyak Apa aja sih ada banyak Ada kalau nggak salah 5 atau 6 gitu Nah ini pertama Red Prince Kedua ada Sebil Sebil ini adalah Slave No Longer Jadi intinya dia adalah Budak yang Udah lepas dari Masternya Nah dia Budak yang disuruh Ngelawan Sesamanya Dan dia kan Elf ya Jadi dia ibaratnya sama Masternya itu disuruh Ngebunuh-bunuhin Budak-budak lain Yang juga adalah Elf Atau Elf-Elf lain ya Seperti itulah pokoknya Nah ini sekarang Pengen balas dendam Now you hunt him Atau Master kita Dia punya Skill bawaan Flash Sacrifice Jadi nambahin Satu action point Yang tadi gue udah baru jelasin Dan Break the Cycles Ini Break the Cycles ini Ibaratnya Dia misalkan ke stun Dia misalkan ke silence Ini akan langsung Hilang tuh Efek dari semua Negative buffnya itu Yang ada disini Ada silence Slow Crippled Chilled Shock Plague Dan seterusnya Terus ada corpse eater Nah dia Lucunya Kalau Elf ini Gara-gara Elf aja sih sebenernya Dia bisa makan Anggota tubuh Dari mayat Jadi tangan misalkan Atau kepala Terus dia kalau misalkan itu Dari karakter yang punya cerita Ini dia bisa ngeliat nih Kenapa orangnya mati Latar belakangnya gimana Blablabla Dapet informasi lah intinya Jadi cukup Berguna Meskipun Aneh banget Makanin mayat bro Kayak sumanto Ini orang Anyway Berikutnya adalah Central Knowledge Give you plus one Lore Master Jadi Lore Master ini Kalau temen-temen Baca lore tuh Kayak ceritanya lebih Bisa maju Atau gimana ya Gue gak tau juga Bisa temen-temen komentar di bawah Kalau temen-temen tau Gue kurang paham Dan disini Sebil Udah Dan selanjutnya ada Ivan Benmes Nah Ivan Benmes ini adalah A crusader in Lucian's army You lost your faith As war claim Countless innocence Now you are a lone wolf Masonry Your mission Kill Lucian's son Jadi ibaratnya dia Ini adalah Bagian dari pasukannya Di dunia ini Ibaratnya ini ada negara Nah negara ini punya pasukan Pasukan itu namanya Magister Dan dia adalah Bagian dari itu Bahkan a crusader Gue gak tau Crusader tuh kayak Tingkatan apa ya Di tentaranya Lucian ini Dan sekarang dia pengen Ngebunuh anaknya Lucian Kayaknya ada Ada dendam gitu Kayaknya Jadi intinya nih Dia punya background story Kayak basically Semua orang tuh punya Balas dendam ya Disini ada Encourage Encourage allies around you Increasing their primary attributes Jadi atribut-atribut Basicnya tuh dapet Naik semua Misalkan kayak Apa ya Ya semuanya deh Kayak Intelligence Strength Dan kawan-kawannya Terus dia juga bisa summon Ivan Soul Wolf Jadi dia bisa Nge-summon Serigala Serigala aja di jadian Dan talentnya ada Ingenius Ingenius give you 5 Tambahan 5 critical Kemungkinan critical Ada 10% Critical tambahan Jadi criticalnya Dikali berapa Ternyata 2-3 gitu Dan Trifty Trifty gives you Plus 1 to bartering Jadi kalau dia Bertukar jualan Atau bertukar Barang Karena disini Sistemnya barter Ada duit juga Jadi kayak tergantung Kalau kita tukar tambah lah Jadi barter itu Dia lebih bagus Berikutnya ada Beast Ini juga sama Dia gagal Mau ngebunuh ratunya Abis itu dia Dibuang Abis itu Busuh Lamanya kembali Kalau lo gak Menyetop dia Gak ada yang akan Menyetop si Kayaknya Queen itu ya Gue asumsikan Jadi sama Barisan 6 juga Dan dia Skill bawaannya Batrifying Touch Turn down nearby Target to stone Jadi ngebut Rubah orang jadi Batu Tapi dia Remove bleeding Burning poison and cripple Jadi Negative buffnya juga Hilang semua ya Bagus juga tuh Blinding Squall Storm approaches and strong Winds rise They blind Oke ini bikin ngebuta Dan tambah Air damage Dia ada talent Bawaannya Sturdy Vitality Darahnya tambah 10% Dan juga 5% Untuk ngindar Dwarven Grill Tambah sneaking Karena badannya kecil Jadi lebih cekatan Ada Lossie Lossie ini salah satu Karakter juga yang gue suka You are a musician Performer Star And host to all Manor of Disembodied Visitors Jadi Udah Apa ya Kepotong-potong Tubuh Pengunjung dia Yang nonton dia Nyanyi Sekarang ada satu suara Kegelapan yang Membungkam Semuanya Dan dia pengen Ngambil alih badan lo Ibarat Lossie ini Ada dua kepribadian Jadinya ada kayak Iblis di dalam tubuhnya Yang pengen ngambil Alih tubuhnya dia Dia ada Encourage seperti Ivan Benmes tadi Dan juga Managing Song Ini Causing enemies in the target area To become mad Manage character will attack Those nearest them Regardless of alignment Jadi Dia Musuhnya itu akan Nyerang orang yang paling dekat Dari si musuh ini Terlepas dari apapun Yang dia lakukan Misalkan musuh kan Pengen Nyerang orang yang jauh Atau gimana Segala macem Dia gak peduli Dia nyerang yang paling dekat Mau musuh atau temen Dan Ingenius Ingenius gives you 5 Nah ini yang sama kayak tadi Nambah 5% critical Sama 10% critical multiplier Terus Dia jago juga Buat barter Nah Terakhir Vein Ini adalah favorit gue Dia lucu banget Dan juga Dia karismatik banget Gue suka banget Dengan pengisi suaranya By the way By the way By the way Di game Voice overnya bagus banget Jadi pengisi suaranya tuh Gue suka banget Ciamik abis Jadi gue gak salah Kalau gue mau menyebut ini Sebagai salah satu game RPG Paling bagus Yang pernah ada Asik Kayak gue banyak banget main game RPG Tapi gue Percayalah gue banyak banget Nyo main game RPG Dengan begitu Tertarik ke dalam Lore nya Atau ceritanya Dan juga Mekaniknya Tapi ini gue sangat-sangat Rekomendasi buat temen-temen semua Anyway balik ke Vein You woke up and your world was gone The last of your kind You hide behind a charm mask Searching for the truth About a history that no one knew existed Jadi intinya dia udah ketiduran Mungkin beribu-ribu tahun kali ya Dan dia baru bangun lagi Dan kayak Ini Kenapa tinggal gue sendiri yang kayak gini gitu Ibaratnya Dia punya play dead Ini skill bawaannya Ibaratnya dia bisa tidur Dan dia bisa Gak diserang sama musuh Jadi kalau dia play dead Musuh akan langsung kayak Dia mati Yaudah balik Cari orang lain Intinya dia bisa ngindarin serangan Selama satu turn Lumayan banget Dan time warp Target a character Whenever this character Ends a turn in combat They immediately get a free turn Jadi Ngedouble turn dari orang Jadi bisa dua kali jalan Ibaratnya ya Ngemen catur gitu kan Dua kali jalan Enak banget Anyway Talon sebawannya dia Undead Undead Lets you heal from poison But regular healing Will damage you instead Jadi Kalau temen-temen Pakai poison Atau kena racun Dia malah ke heal Tapi kalau pakai potion biasa Atau Penambah darah yang biasa Itu dia malah kena damage Kebalikan ya intinya Dan ingenious ini Nambah critical Dan juga critical multiplier Kayak tadi Dan yang lain ini Custom Nah custom ini Ya men Kita punya karakter sendiri aja Kita bisa Suka-suka kita lah Ibaratnya mau Bikin cerita kayak gimana Ini semua ada Fast flash sacrifice Ada dome of protection Bikin apa ya Suatu Dome pertin Dome itu apa sih Kayak ada lingkaran perlindungan Gitu lah pokoknya Kubah-kubah Kubah perlindungan Dan ini Human Manusia Ada kadal Nah selanjutnya juga Ada yang lucu adalah Semua jenis undead ada Undead dwarf Undead elf Undead human Undead lizard Dan balik ke red prince Jadi intinya semua juga ada Jadi yang normal Sama yang undead Ini semua karakter yang akan Bisa kita pake di game Divinity Original Scene 2 Divinity Edition ini Dan kita akan coba pake apa ya Gue pengen Seseorang yang agile Kritikal Tinggi Tapi juga Cukup sakit Ini gue gak tau ya Gue ngeliat si beast Ini cocok banget Buat jadi Apa Fighter Cuman Gue pengen dia bikinnya jadi kayak Assassin Tapi gak cocok juga Terlalu sejadi assassin Lose apa sih dia ingenious Oh udah ambil critical ya Dan barteringnya bagus Kayaknya kita akan coba pake Lose Lose ini Dia bawaannya apa ya Dia bawaannya kalo gak salah tuh magic Cuman kita akan coba aja pake yang aneh-aneh Gue tuh jadi battle mage Kenapa battle mage jadi kayak gini Ini gara-gara dia jago pake magic Atau cleric Ngeheal Menarik sih kalo dia jadi cleric ya Ada Karena dia kan ada keencourage juga Terus bikin orang jadi Itu pusing Ada enchanter Ada fighter Fighter menarik banget sih Atau knight Creeping blow Knight ini masalahnya dia bisa bikin puter-puter gitu Keren juga Tapi kita butuh kayak gini nih Kita butuh seseorang yang bisa Ngeheal dan juga dia Kalo deket darah dia bisa Apa keheal sendiri kan Jadi darahnya naik terus dong Kita akan coba bikin dia pake lady cleric Karena gue suka banget sama latar belakang ceritanya Lose Dia kayak kerasukan bro Jadi kayak kurang keren apa lagi Kita akan coba liat appearance-nya Ini apa nih Skin color kita akan cari warna tubuh yang bagus Wuih gelap banget Knight Full Jean Kita agak-agak Kuning ada gak? Nggak ada ya Ini agak kecoklatan aja Kayak dari timur tengah gitu Wuhh Face-nya berubah sekali Ini sorry ya kalo ada kayak suara pop-pop sedikit Karena gue gak pake pop filter Ini menarik nih yang tujuh Tujuh belas Ini satu kan Yang tujuh belas menarik banget Ini kayak kita pake ini Kita coba liat hairstyle-nya Wuhh Men Entah kenapa gue Ini mengingatkan gue Sama Mie Sande di Game of Thrones Kita akan coba liat hairstyle yang lainnya Ada yang bagus gak Wuhh Unik sekali yang ini Ini kayak prinses banget sih Padahal dia bukan prinses Oh ini gue gak suka Oh ini tomboy sekali Oh botak aja kali ya Anyway Oh ini masih banyak banget Masih banyak Ini yang tadi yang gue bilang mirip Mie Sande Boleh juga Tapi kayaknya dia bakal pake topi juga ya Gue kayaknya mau yang tadi prinses tadi Eh mana ya Oh jadi hair color Nah ini sih Lucu banget cocok banget jadi cleric kayak gini Entah kenapa Kita akan bikin Ini aja Kalau gitu Rambutnya warna apa ya Merah bagus sih Beauty juga bagus sih Metalurgis namanya tapi Oh Kuning gini bro Nice ini gue suka banget Tapi gak cocok banget sih Kulitnya kulit coklat gitu ya Kita coba liat yang lain dulu Kita balik lagi deh Kalau gitu Nah Udah Gini aja Kita akan coba ini Tapi kita coba sekali lagi Hairstyle nya Gak ada yang menarik lagi Gak ada yang menarik lagi Ayo nih Gak ini aja Ini gue yakin gak ada yang pernah pake rambut ini Jadul banget rambutnya Facial features apa nih Gak bisa Oke gak bisa diganti-ganti itunya Sekarang preset apa nih Strength Intelligence Constitution Oh ini bisa ganti-ganti Skillnya juga bisa di edit-edit ya Nice From Hydro Fist Oke Ini gara-gara kayaknya dia punya Hydro Fist disini Kita akan coba ganti Karena kan dia mau jadi cleric ya Dia kayaknya gak perlu Hydro Fist ini Karena dia buat air ya Kita akan coba Game Master apa nih Poison and Earth Attack Summoning enggak Pyrokinetic enggak Critical Multiplayer Warfare Physical Attacks Deals more Summoning Kayaknya kita akan coba bikin warfare aja ya Necromancer sih Heals your Oh oke Heals you whenever you deal damage directly to vitality Alright Hmm Oke Kalau gak warfare kita naikin lagi di Necromancer Kita akan coba Necromancer deh Dua Jadi dia ketika Nyerang musuh udah gak ada armornya Dia bakal dapet darah Nah ini Bartering Improves your Haggling skills With each point invested Trader's item become cheaper Jadi dia udah Buat ngobat-ngobatan Buat jual-jualan juga Ini Bener-bener pembantu Ini dia Lossy Terus kita coba liat talentnya Talentnya Hothead While you are at maximum vitality Hothead grants you An extra 10% critical Oh nice Kalau darah penuh Dapet 10% critical Sama 10% akurasi yang lebih Arrow recovery Dapet special arrow Comeback kit If an enemy lands a vital blow Comeback kit helps you bounce back Left life Elemental Infinity Scapist Far out man Five star dinner Opportunist Give you the ability to perform Attack of opportunity Nah ini menarik nih Gue sering banget Nemu ini di game Jadi kalau Opportunist itu Ibaratnya kalau musuh lagi jalan di sekitar kita Lagi turnnya dia dan dia jalan deket kita Kita Karakter kita yang deket dia tuh Otomatis nyerang Meskipun bukan giliran dia kayak Eh mau kemana Dan diserang Terus ada Perry master Give you 10 Dodging Batpal Bisa ngomong sama binatang nih Karena di dunia ini ada binatang-binatang yang Dia sebenarnya bagian dari quest Atau kasih informasi yang penting Cuma kalau kita gak bisa ngomong dengan dia Jadi cuman kayak Kalau anjing Ngegong-gong Kalau tikus cuman Cut-cut-cut Gak ngasih informasi apa-apa Tapi kayaknya kita akan coba pake hot hat Atau leech ini apa leech Heal you when standing in blood Tadi bukan kita udah dapet ini ya Hmm Oh itu tadi skillnya dia ya Bukan ini pasif skill soal talent Atau hot hat Kayaknya hot hat aja deh Karena dia kan nge-heal terus kan ya Gini-gini nih yang lama nih Character creation Kayaknya kita harus milih Apa nih Jester Tukang lawak ya Noble Hmm Kayaknya udah cucuk Cok Cucuk Cucuk apaan tau Kayaknya udah cocok nih Jester sama mistik Ini berpengaruh ke conversation yang kita punya Ntar ke orang lain Oke Dan instrumennya apa nih Oh Jenis musiknya kalau ada dia Tambura Asik Kalau out Oke Kalau cello Asik Gila lebih ini Kalau Kalau gak bansuri gue cello sih Oke gue akan bikin Bansuri aja Karena menarik banget Let's go Lossie aja namanya ya Ini bisa diganti sebenernya Atau membantu Hahaha Kok gak bisa diganti Oh iya ini karakter utama Gue lupa Kalau karakter utama tuh yang Basic-basicnya Yang fundamental dari ceritanya dia Itu gak bisa diganti-ganti bro Langsung kita ke start game Dan kita akan lanjutin di episode kedua Hahaha Ayo udah pengen liat gameplaynya ya Kita akan mainin di gameplay Beneran ya Ini kan masih pilot lah Ibaratnya Karakter creation apalah Ini di episode satu Di episode kedua kita akan mulai Bertarung untuk bertualang Di DVD original scene ini Jadi Jangan lupa untuk like Kalau teman-teman suka dengan videonya Dan juga share videonya Untuk kembali channel gue berkembang tentunya Ini adalah Episode satu dari Ingo channel Sampai ketemu di episode keduanya Dan untuk Bisa ngikutin terus Jangan lupa subscribe ya Oke bro Semoga teman-teman enjoy videonya Sampai ketemu di episode berikutnya Dan Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax